Halo moms, kali ini Alfa Titoistain akan menjelaskan cara pemakaian dari baby walker BBL step and walk baby walker tipe ini sama dengan baby walker dari BBL sebelumnya hanya ini berbeda tipenya untuk tipe step and walk ini ada yang berwarna kuning coklat atau sahara dan yang berwarna biru abu atau ini disebutnya legon dan untuk fungsinya pun sama seperti baby walker BBL sebelumnya baby walker BBL step and walk ini bisa menjadi baby walker bisa juga menjadi baby push walker ya moms dan untuk di bagian depannya ini terdapat meja mainan ada musiknya juga dengan bahan kain dudukan yang lembut dan juga di bagian belakang roda terdapat rem sama seperti BBL baby walker sebelumnya tipe ini juga memiliki dua fungsi bisa menjadi baby walker bisa juga menjadi baby push walker dengan cara seperti ini yang pertama kita membuka dulu dudukannya seperti ini lalu selanjutnya kita tekan tombol kanan dan kiri yang di samping lalu kita dorong ke depan nah nantinya pegangan ini yang akan didorong oleh anak untuk menjadi baby push walker atau alat untuk menstimulasi anak agar bisa berjalan lalu selanjutnya ini bisa dikembalikan menjadi fungsi baby walker caranya seperti tadi tinggal tekan lalu putar ke belakang lalu kita masukkan kembali dudukannya yang pertama di bagian depan ini ada lubang-lubang ini bagian joknya ini harus dimasukkan terlebih dahulu seperti ini ketika sudah pas baru bagian belakangnya kita masukkan harus pas ya moms agar kuat oke oh ya moms untuk mainan ini bisa dilepas ya caranya seperti ini ada tombol di bagian depan tinggal ditekan aja sambil ditarik dan dilepas disini juga terdapat penguncinya ya lalu untuk menempelkannya kembali disini ada tonjolan seperti ini harus masuk ya ke lubang yang di dekat dudukan baby walker lalu ditekan seperti ini baby walker baby L ini memiliki tiga tingkatan atau tingkatan ketinggiannya bisa diatur dengan cara seperti ini di setiap sisi tiang terdapat tombol yang bisa kita tekan seperti ini misalnya oke berarti yang bagian depan pun harus sama ya misalnya kita tekan tombol paling atas lalu samping dan depan pun harus tombol yang pertama agar seimbang seperti ini lalu untuk bagian belakang roda terdapat rem yang bisa kita kunci kanan dan kirinya tinggal ditekan ini rem baby walkernya agar tidak maju lalu untuk membuka rem kembali kita tinggal tarik saja seperti ini untuk mengembalikan tingkat ketinggian caranya seperti ini tinggal kita atur-atur saja jangan lupa semuanya harus sama ya moms oke seperti ini selesai jadi untuk tingkat ketinggian bisa disesuaikan dengan tinggi badan anak ya agar nyaman dan pas lalu disini ada musiknya juga ini tinggal tekan saja ada tombol sebelah kiri dan ini tombol-tombol musiknya dan untuk mematikan kembali kita tinggal geser geser ke bawah seperti itu moms dan untuk mengangkat baby walker ini tidak boleh menarik bagian atas meja musiknya ya moms karena di dalamnya terdapat kabel elektronik yang bisa putus kalau misalnya kita menariknya dari atas seperti ini tetapi cara yang benar adalah seperti ini ya moms memindahkan atau mengangkat baby walker dengan memegang kerangka bagian baby walkernya sebetulnya baby walker step and walk ini sama dengan baby walker baby yell sebelumnya ya cara penggunaan semuanya sama yang membedakan hanya dari warna untuk step and walk ini terdapat dua warna yaitu tipe sahara dan legon ini untuk tipe sahara berwarna kuning dan coklat sedangkan tipe yang ini logon itu warna biru dan abu-abu semuanya tergantung selera untuk fungsi dan cara pemakaian itu semua sama penggunaan baby walker ini untuk 6 bulan ke atas ya moms sampai bebe maksimal 12 kg disarankan untuk penggunaan baby walker ini tidak terlalu lama-lama duduk ya moms ya tapi lebih diseringkan untuk mode push walkernya sehingga anak terus terangsang atau terstimulasi untuk mau berjalan atau latihan berjalan oke moms sekian video tutorial penggunaan baby walker baby yell step and walk ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel kita alfati toyserin sukabumi thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati